Rema hari ini, 2 Tawarik 6 ayat 40. Namanya saja rumah Tuhan, pastinya berbeda dengan rumah biasa. Jika di rumah biasanya kita bisa melakukan apapun, tidak demikian di rumah Tuhan. Kita harus bisa menjaga perkataan, perilaku, bahkan pikiran kita. Mengapa? Karena rumah Tuhan adalah sebuah tempat yang kudus. Tempat yang dikhususkan untuk kita datang menjumpai Tuhan, yang mempunyai langit dan bumi. Rumah Tuhan berarti rumah di mana Tuhan tinggal dan berkuasa di sana. Setelah Salomo selesai mendirikan bait Allah, lihatlah bagaimana Salomo memperlakukan bait Allah. Salomo begitu menyadari bahwa tempat tersebut adalah tempat yang kudus. Karena di sanalah tabut Allah yang melambangkan hadirat Tuhan ditempatkan. Dengan kata lain, bait Allah adalah tempat Tuhan bertahta. Salomo pun meminta kepada Tuhan supaya matanya tetap tertuju pada bait Allah dan telinga Tuhan, terus mendengar apa yang dinaikkan dari bait Allah tersebut. Karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu terkoneksi dengan rumah Tuhan. Memang, kita bisa melakukan komunikasi secara pribadi dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Tetapi ada urapan dan kuasa yang lebih besar mengalir ketika kita berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama saudara-saudara seiman. Sebab Tuhan memberi perhatian khusus kepada tempat yang dikuduskan menjadi rumah Tuhan. Oleh karena itu, jangan lagi bermalas-malasan untuk datang ke rumah Tuhan. Ketika kita datang ke rumahnya dengan motivasi yang benar, maka kita akan semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Hati yang terbakar dengan cinta itulah yang membuat koneksi hati kita dengan rumahnya akan semakin kuat. Apakah Anda sudah sungguh-sungguh mencintai rumah Tuhan? Jika belum, mengapa? Mengapa Tuhan memberikan perhatian khusus untuk tempat yang dikuduskan menjadi rumah Tuhan? Bagaimana Anda mengetahui bahwa Tuhan memberikan perhatian khusus untuk rumah Tuhan? Tuhan Yesus, kami mau mencintai rumah Tuhan seperti Engkau telah mencintai kami. Biarlah kami semakin sungguh-sungguh dalam membangun koneksi dengan rumah Tuhan. Karena kami tahu, Engkau memberikan perhatian khusus akan rumahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam sebuah tempat yang dikuduskan menjadi rumah Tuhan, ada perhatian khusus dari Tuhan untuk tempat tersebut.